Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya The Booster dan hari ini kita bakalan bermain game Grotopia lagi coy dan di video kali ini kita bakalan membagi saya bakalan membagikan tips profit bagi pemula oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan jika kalian mau subscribe, jangan subscribe oke, mari kita oke guys, yang pertama adalah BFG kalian tahu kan artinya BFG? jika kalian belum tahu, saya akan jelaskan BFG adalah sebuah singkatan dari Brick for James BFG jadi, bagi yang belum tahu ya sistem BFG itu seperti ini kita mengambil remote make-up orang dengan cara mau rush-nya seperti ini lalu memecet rush-nya seperti ini lalu memecet rush-nya lalu take remote dan saya nge-lag nah, abis itu kita akan menge-break disini saya akan membuka room dulu oke 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 jadi, caranya itu kalian itu adalah meletakkan block itu di room kalian lalu kalian itu menge-break-nya kebetulan saya mendapatkan block yang keras jadi bisa dipakai jadi agak lama aduh, nge-break jadi pokoknya gitu guys jadi kalian mengambil remote itu kalian masuk ke dalam salah satu room lalu kalian break dari break ini kalian tidak akan mendapatkan sheet atau seperti work lock langsung sheet dan block-blocknya tapi kalian akan mendapatkan gems nah, itulah kenapa singkatannya itu break for gems next, yang kedua yang kedua itu adalah farming farming adalah kegiatan dimana kalian itu harus melakukan suatu kegiatan itu berulang kali sampai mendapatkan hasil yang cukup berupa sheet dan gems oke jadi sistem kerjanya kayak gini kalian itu membeli block atau sheet terserah harganya berapa tapi yang penting itu cheap saya gak tahu harganya sekarang berapa jadi saya gak bisa contohin nah abis itu kalian itu tinggal break deh misalnya saya udah ada nih lalu saya mau nge-break yaudah saya tinggal break aja misalnya manualnya gak pake remote nih gini aduh nah abis itu kalian tinggal break breaknya tuh kalau pake pc itu bisa pake d sama space atau gak a pake space tergantung kalian tuh pergi kemana maksudnya itu kalian opsinya itu yang ini nih use space bar for punch nah tuh enak udah enak gini kayak gitu ya guys baru kalian akan mendapatkan gems hasil maksudnya kalian akan mendapatkan hasil berupa gems dari menge-break dan ini juga sama seperti dan ini juga berlaku untuk meng-harvest jadi seperti saat kalian harvest itu akan mengeluarkan gems dan block dan sheet juga kemudian saya pake pake make blend dan make gaya jadi dia tuh langsung masuk oke jadi aku kan gak keliatan ini sampai berulang kali abis itu kalian tuh terserah mau menjual sheetnya atau menggunakan sheetnya itu untuk farm untuk farm yang kedua ketiga keempat dan lain-lain kalau saya saya gunakan sheetnya karena gak apa-apa karena saya tuh lebihnya pergi ke gems bukannya ke sheet jadi oke untuk kalian yang mau tau saya tuh berapa satu hari tuh berapa nge-break saya tuh kalau misalnya rajin saya tuh nge-breaknya tuh satu work satu hari dan itu mendapatkan 80k gems dari harvest dan break dan berarti 40WL itu perlu kerja keras oke langsung aja kita kedua maksudnya profit yang ketiga OBTW juga satu farm ini menghabiskan 2,7 kasit dan juga akan mendapatkan 100-200 sheet per harvest oke yang kedua adalah emas jadi emas itu adalah kalian adalah kegiatan kalian itu mencampurkan suatu sheet dengan sheet lain yang akan menjadi suatu benda baru nah benda baru ini akan harganya akan lebih mahal daripada sheet yang kalian campurkan sehingga kalian akan profit jika kalian mau saya membuat aktivitas kayak ngemas-ngemas gitu nanti komen aja ya guys dan jika kalian tidak mau kalian tuh bisa nengok di youtube-youtube orang lain ya guys karena mereka lebih bagus jadi saat kalian udah 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 meng-splice sheet kalian itu bisa meng-harvestnya dan kalian itu akan mendapatkan block atau sheet yang akan bisa dijual lebih mahal misalnya profit di display box display box itu harganya 9 per WL dan buatnya itu gempa-gembang mudah dan itu profitnya itu profit dari mas itu lebih kecil daripada profit dari farm sama BFG tetapi profit dari mas itu lebih mudah dipahami dan pelajari dan juga gak ribet seperti maksudnya lebih ribet daripada farming dan itu jadi kisahnya kalian itu emas sesuatu dan hasilnya itu tidak setara dengan farming itu itu normal karena memang karena emas itu adalah menggabungkan sebuah barang dan masukkan satu barang yang lain dan itu bukan hasilnya bukan gems langsung aja lanjut yang kedua oke teman-teman yang kedua itu bisa kalian tebak ada ikan berhubungan dengan ikan berhubungan dengan pancingan apakah itu fishing jadi fishing ini adalah suatu kegiatan kalian itu memancing bisa saya sebut saya lebih suka maksudnya saya lebih suka menyebutnya itu mancing mania jadi fishing ini ada berkaitan dengan gaya dan ut yang akan naik dan lain-lain jadi jika kalian fishing kalian di level tertentu maksudnya di level yang rules yang ada disini nah fishing kebetulan saya juga ada rules jadi tunggu kenapa farmer coy jadi ini kalian itu kalian itu bisa mendapatkan item di level ketiga dari rulers dan level keempat dari rulers kedua item ini yang 3 dan 4 3 level 3 dan 4 itu harganya itu lumayan mahal ini itu sekitar 1 WL kurang ini itu sekitar 3 DL 3 DL 4 W 3 sampai 4 WL jadi profit ini cukup lumayan bagi kalian yang mager dan mahas gerak seperti saya saya akan contohkan misalnya saya mempunyai bait wiklirem dan chine festing eh BTW kalian itu memancing itu sesuai dengan aturan yang ada coy jadi misalnya kalian itu ingin mendapatkan ikan di ice kalian itu memerlukan ice dan juga yang namanya nih handrail jadi misalnya kalian itu memerlukan ikan yang kayak apa itu kepala dua kepala dua itu uranium uranium juga itu adalah jenis ikan yang ditangkap dari air uranium oke saya akan contohkan nah jadi profitnya itu gini coy ada dua ada banyak caranya coy jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil saya fishing ya jadi cara yang pertama itu kalian itu menjual baitnya jadi ketika kalian memancing kalian itu akan mendapatkan bait nah jadi kalian itu mendapatkan bait setelah memakai bait ya bisa dibilang seperti itu aduh oke dan yang kedua itu kalian itu bisa membeli tackle box selalu mengharvestnya harvestnya itu maksudnya kayak station cuman tackle box itu harganya itu lebih mahal karena permanent item nah habis itu yang ketiga itu caranya itu kalian itu yang seperti yang saya tadi bilang mengumpulkan OOZ dan aquamarine untuk dijual dan yang keempat itu adalah kalian menjual ikannya ikan yang kalian jual itu tergantung dengan spesiesnya kalau misalnya perfect itu harganya 1-2 WL jika biasa harganya itu 200 LB per 1 WL jika ikannya itu bisa ngap baca udah saya jika ikannya itu ikan langka itu akan lebih dari 2 WL jika perfect yang langkah dan misalnya kalian yang biasa yang langkah itu biasanya 100 LB per 1 WL bayangkan kalian bisa profit berapa dari baik oke langsung aja ke profit yang kedua oke cuy tadi itu saya itu salah bilang harusnya itu saya bilang yang kelima cuy bukan yang kedua tapi gak apa-apa lah ya guys jadi yang kelima ini adalah profit menjadi profiter kalian tau profiter profiter adalah orang yang membeli sebuah barang dengan harga yang lebih murah lalu dia akan menjual harga itu dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia beli profiter itu banyak ya guys ya maksudnya banyak jenisnya profiter worth profiter item habis itu profiter profiter itu bisa dibilang juga yang harap 1% station itu profiter gak tau kenapa itu namanya profiter abis itu profit itu juga banyak sesuai dengan item item misalnya itu ya guys saya bakal mulai dari item yang murah saya itu membeli tiny angel wing seharga 1 wl itu adalah harga yang paling murah di tiny angel wing lalu saya ingin menjualnya kembali dan berharap mendapatkan lebih banyak wl maka saya akan menjualnya lagi seharga 2 wl dan ini berlaku untuk semua item dan kalian itu gini aja saya juga peringatan buat kalian ini kenapa bising banget suaranya jika kalian ingin profit dari sebuah item kalian itu perlu memantau nya terlebih dahulu jika item itu tidak ada yang jual atau langka aduh diskonek bilang aja karena saya pernah kejadian saya membeli item yang saya tidak tahu harganya tetapi dibilang murah ternyata pas saya tahu harganya itulah sangat mahal apakah itu strong big card dulu saya beli 150 dan sekarang harganya 70 wl sangatlah rugi jadi profit profit ini adalah permainan untung untungan oke oke mungkin mungkin segini saja video saya kali ini berhubung ini musim bulan ramadhan saya akan mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya dan bagi yang tidak menjalankannya tetaplah di rumah dan jangan kemana-mana jangan pergi keluar rumah jangan pergi cuman urusan yang tidak berguna oke cukup segian dari video saya jika saya ada kesalahan saya minta maaf saya mundur diri saya mundur diri dari video ini assalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax